Makasih, Gibran. Basically, kalau kita melihat inflasi dunia beberapa negara yang sudah melonjak saat ini, namun inflasi di Indonesia saya rasa masih dalam level yang wajah, terutama kalau kita melihat dari sisi korsi PIPA yang kembali lagi cukup terjaga, dan kita juga melihat Bank Indonesia saat ini masih menahan suku 7-day reverse record-nya, dan saya rasa walaupun saat ini kami melihat masih ada resiko inflasi, namun pilihan investasi di Bank BPN sendiri sangat beragam, sehingga masih banyak instrumen-instrumen yang punya outlook netral to positive, meskipun kembali tadi masih ada resiko inflasi. Ditambah lagi, kami juga mempunyai beberapa pilihan investasi yang level yield-nya sudah ada di level yang sangat menarik setelah koreksi sejak akhir tahun kemarin. Kalau dari Pak Fregi, Pak, melihat dengan tentunya kondisi-kondisi tersebut juga, seperti apa sih kalau saat ini untuk jumlah nasabah prioritas dari bisnis world management Bank BPN? Saat ini jumlah nasabah prioritas di Bank BPN ada di range 32 ribu nasabah, dan kita rasa kita cukup optimis, mereka banyak kita berikan edukasi untuk dalam sisi world management. Pak, kalau kita misalnya evaluasi terkait dengan daya tarik, nasabah prioritas terhadap aset-aset pendapatan tetap dibandingkan dengan ekuitas sebelakangan ini, seperti apa Pak? Kembali lagi, kalau kita melihat inflasi dan suku bunga yang trennya meningkat saat ini, kita melihat instrumen obligasi durasi panjang, terutama sejak tahun lalu, kita cukup berhati-hati dalam menyikapinya. Justru sekarang, namun yield yang berada dalam cukup menarik, sehingga investor yang jangka panjang ingin mendapatkan yield yang lebih, justru tersediaan seri-seri dari obligasi jangka panjang. Namun bagi nasabah yang lebih memiliki risiko dan lebih memilih stability daripada capital gain, seri-seri durasi pendekku tersedia di bank BTN untuk nasabah dapat berinvestasi, dan khusus untuk nasabah yang mempunyai risk profile yang lebih agresif, justru saat ini asal ekuitas sedang bergejolak, artinya volatilitasnya juga tinggi, di situ kami rasa opportunity-nya sangat menarik dibanding kondisi market yang sedang flat. Tentunya di tengah era normalisasi kebijakan moneter dari perbankan secara global, terus juga kenaikan lonjakan inflasi, dan juga ketidakpastian dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, seperti apa tentunya daya tarik atau mungkin ketertarikan dari nasabah world management di BTN terhadap instrumen investasi forex? Baik, pada dasarnya kita kembali lagi ke prinsip dasar dari investasi dalam kita memberikan rekomendasi kepada nasabah, bahwa nasabah perlu memperhatikan risk profile-nya masing-masing, memperhatikan time horizon lagi-masing, kemudian apa-apa saja menjadi tujuan dari investasi tersebut. Kalau bicara mengenai kebutuhan forex, pada spesifiknya, kebutuhan maklum asing dengan instrumen investasinya sudah menjadi kebutuhan para nasabah, terutama yang ada di segmen prioritas, dengan berbagai macam tujuan investasi. Namun dengan becolak dinamika modisi global dan domestik saat ini, rekomendasi kami tetap lebih melihat dari tujuan itu sebut, tujuan dari investasi tersebut, risiko yang dari secara portfolio yang nasabah miliki, kemudian dengan diversifikasi di berbagai macam aset dari diperbankan, di capital market yang cenderung akan meminimai portfolio risk, termasuk juga dengan diversifikasi tadi, yang mata uang asing yang saya jelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, investasi di obligasi pemerintah dalam mata uang USD.